oke kawan-kawanku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya kawan-kawan disini ada tiga ikan ketiganya ini ikan baung kawan disini ini semua termasuk ikan baung tetapi sama-sama ikan baung tapi dia mempunyai perbedaan yang ya menurut saya ini sangat mencolok ya dari ketiganya oke sebelum saya jelaskan apa aja perbedaannya kawan kawan-kawan yang belum subscribe silahkan dulu kawan di subscribe channel ini aktifkan juga lonceng notifikasinya ya kawan-kawan bisa segera tau kalau ada update video terbaru dari saya oke kawan langsung saja kita membahas ketiga ikan ini apa aja perbedaannya ini semua seperti yang saya jelaskan tadi ya kawan ini semua ikan baung nih kawan gak tau kalau di daerah kawan-kawan itu apakah mempunyai nama masing-masing nah kalau disini baung yang secara umum itu ini kawan baung nah yang ini juga baung kawan tapi kita bilang disini ini baung pisang nah seperti ini bentuknya ini udah kena tembak ini kemarin kita tembak nah yang ini baung ketting nah kawan-kawan yang suka mancing tentu tau ya ikan-ikan ini nah kenapa disini semua dibilang ikan baung ya mungkin klasifikasinya seperti ini ya kawan-kawan kita lihat bagian bawahnya mempunyai dua sirip kanan kirinya dan di bawah bawah belakangnya ini ada satu begitu juga yang ini kawan si ketingnya juga dia punya ini juga dia punya lihat gawan dan si pisangnya juga dia punya tentu saja semua mempunyai patil di sisi kanan kiri dan atas si keting juga punya kanan kiri dan atas si baungnya juga begitu baung biasanya kanan kiri dan atas tapi ini udah saya potong patilnya juga ada sirip seperti ini di apa ya di bawah sirip punggungnya ini ada dia seperti sirip tapi seperti daging juga ini kawan ikan baungnya ikan ketingnya juga ada ikan pisangnya juga ada lihat kawan nah itulah kenapa disini disebut ketiganya ini adalah ikan baung kawan perbedaan lain kalau baung keting sama baung biasa ini gak ada bedanya soal warna ya kawan hampir sama lihat hampir sama nih kawan kecuali baung pisangnya dia agak kekuning-kuningan dan potongannya juga lebih pendek dari ikan baung biasa ini yang baung pisangnya nah ada perbedaan lain juga kawan disini yang paling panjang ini adalah kumisnya kawan bawang keting walaupun ikannya kecil gini memiliki kumis yang sangat panjang nih kawan lihat kumis sama badannya itu panjangnya hampir sama bahkan sama nih kawan nah bawang ini agak pendek bawang biasa kumisnya agak pendek ini bawang ini bawang pisangnya sedikit sekali kumisnya kawan lihat ini sedikit sekali pendek sekali lihat ini kawan dan perbedaan lain adalah kalau bentuk gak usah saya jelaskan lagi ya kawan ya bentuknya ini agak memipih kalau ikan keting ini agak membulat ini juga sama agak membulat matanya kawan lihat mata si keting ini lumayan besar ya kawan yang lainnya itu standar aja dan dari ketiga ikan ini yang paling besar ukurannya ya yang bisa besar maksud saya ini bawang biasa ini bisa besar dia bawang keting ini jarang jarang ada yang tiga jari bawang keting itu udah paling besar biasanya kalau ada kalau pun ada segini udah ukuran sedang nih kalau bawang keting kawan dan ini biasanya udah paling besar kalau ikan bawang pisang nih kawan dia gak gak bisa besar lah gak bisa lebih besar dari ini lagi biasanya biasanya lebih senang dibatu ini ikannya nah bagaimana kawan-kawan dengan kalian apakah setuju kalau ini saya bilang ikan bawang dengan penyebutan di daerah saya ini ya ini bawang pisang ini bawang biasa ini bawang keting apakah kalian punya nama masing-masing kawan untuk ketiga ikan ini silahkan di komen aja di bawah ya kalau kawan-kawan suka sama video ini silahkan di like kalau gak suka dislike aja kawan dan buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini kawan terima kasih sudah menonton insya Allah kita ketemu lagi kawan di video saya yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apapun namanya yang penting ini ikan ini semuanya enak kawan-kawan saya mau masak dulu terima kasih selamat menikmati